Gerakannya begini, sambil menekan, kalau terasa sakit, jangan di bagian ini terus lakukan gerakan sebaliknya di sini. Di belakang mata kaki, cari urat yang kalau disentuh begini, tarik ke dalam begini, kalau disentuh itu memberikan efek sensasi kesemutan di kaki. Kemudian di sini, kalau pada bagian ini ketika digerakkan begini, itu akan bergerak di ujung jari, uratnya ini yang ditekan-tekan begini. Boleh menekan dengan cara tekan-angkat, tekan-angkat, boleh dengan cara menggerakkan begini. Ini dari atas ke bawah, ini jempol yang rapat, dari atas ke bawah, begini, untuk relaksasinya, di bagian luar tulang kering, dari bawah ke atas, begini. Boleh menggunakan jempol dari bawah ke atas, begini. Oke teman-teman, dalam video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana jika kaki sendiri kelelahan. Dalam kegiatan sehari-hari, tentu kita kadang berdiri lama, kemudian jalan lama, itu terasa pegal. Nah sekarang saya ingin kasih tahu teman-teman, ya mulai dari bagian ini ya, pada bagian ini, di bagian lutut ini, kadang-kadang kita merasa pegal pada bagian luar kaki. Nah ini, ditekan pada bagian ini ya, di bagian ini, ini di bawah, pas di sini ada antara lutut ya, kemudian di bawahnya ini ada tulang. Nah di dalam, di bagian tulang ini, ini yang ditekan begini. Nah, kalau ditekan di sini, itu akan terasa sampai ke bagian kaki. Jadi ini titik pijat refleksi untuk bagian kaki, untuk mengatasi pegal pada bagian betis. Ini, satu, di bagian ini, tekan-tekan begini, tapi tekannya jangan salah, tekannya jangan ke atas begini. Tekan jangan ke atas, tapi ke arah luar, mengarah ke bawah begini. Cara tekannya begini. Nah, cara tekannya begini. Nah, jika lelah pada kaki, tekan-tekan begini, karena biasanya urat yang ini bermasalah. Ini adalah simpul meridian yang membuat pembuluh darah balik di bagian kaki itu menjadi berfungsi dengan baik. Kalau di sini bermasalah, teman-teman, ini bermasalah, kelelahan urat ini, area ini, kelelahan ototnya, itu sampai bagian bawah itu terasa ya. Coba teman-teman tekan di bagian ini, tekan di bagian ini, begini, tekan di bagian ini, itu akan terasa sampai ke telapak kaki ya. Boleh dipraktekkan di sini, satu, begini, nah di sebelahnya pun sama, begini, ke bawah, begini, ke arah luar, begini caranya. Nah, ini akan terasa sampai ke telapak kaki, kalau ditekan di sini. Bahkan itu di ujung bisa bergerak ya. Ketika saya tekan di bagian ini, maka di ujung bisa bergerak, ini. Terasa sampai ke ujung jari. Terasa sampai ke telapak kaki di bagian ini. Di bagian ini ya, teman-teman. Di bagian ini. Nah, di bagian ini. Nah, kemudian selanjutnya, ke bawahnya lagi, di bagian ini. Kira-kira, ini sekitar 15 cm dari arah sini ya, tergantung bagaimana struktur kaki itu. Coba diraba di bagian ini, ada urat yang mau mengarah ke arah ini ya. Ada urat di bagian ini. Nah, coba tekan di bagian ini. Ya, persimpangan urat di bagian ini, teman-teman, di atas ini. Kalau ditekan, ini terasa memberikan sensasi kayak kesemutan di kaki, di bagian ini. Di bagian ini. Ada pertemuan urat, dari sini ke arah atas, kemudian ini, di bagian dalamnya, itu ke bawah, begini. Nah, ini. Tekan-tekan begini. Tekan-tekan begini. Kemudian ke bawah lagi, begini. Nah, di bagian antara mata kaki ini, teman-teman, ini mata kaki bagian luar, mata kaki bagian dalam, di antaranya ini, ada urat besar. Kalau di sini ditekan, itu sampai ke ujung kaki terasa. Di sini. Tekannya keluar, begini ya. Gerakan begini. Gerakan begini, ke arah luar. Begini. Itu akan memberikan efek terasa pada jari kaki. Ini yang disebut dengan titik pijat refleksi. Jadi, di sini tadi satu, begini, untuk mengatasi kaki yang lelah, betis yang pegal di malam hari, begini. Nah, kemudian di sini. Di sini. Begini caranya. Ini ke arah luar. Ini ke arah luar. Nah, kadang-kadang kan, kalau sama sendiri, biasa saya contohkan ke orang lain, itu sama sendiri sekarang, begini. Nah, begitu. Nah, begini caranya. Kalau yang di bagian mata kaki ini, begini. Nah, di antara mata kaki, tekan ke arah luar begini. Biasanya ada bunyi-bunyi, dan kalau untuk orang yang kasus sakit pinggang, di sini bisa sakit sekali. Begini. Nah, kalau ditekan begini, terasa sangat sakit hebat, teman-teman di sini, boleh menggoyangkan begini, di bagian antara mata kaki, kalau sakit, yang ditekan di bagian ini. Nah, caranya begini. Tekan begini. Seperti dalam video sebelumnya, ini tekan begini. Ditekan begini. Titiknya di sini, teman-teman ya. Titiknya di sini, titiknya di bagian ini. Di bagian ini, yang ditekannya. Di sudut mata kaki, cari ke bawah, kalau ada urat di situ yang disentuh, memberikan sensasi seperti kena strung di area telapak kaki, dan jari kaki. Oke, faham ya? Nah, ini cara untuk mengatasi kaki, yang biasa pegal di malam hari, betis biasa pegal di, kadang-kadang kalau jalan, atau berdiri lama, kadang pegal, ini cara mengatasinya. Nah, boleh kembali disimak ya. Ini satu di sini, di bagian antara lutut ini, di atas begini, teman-teman. Begini. kemudian di bagian ini, tekan saja, tidak boleh terlalu keras. Tekannya begini, digerakkan saja, kemudian gerakkan di sini. Nah, kalau di jari, di antara mata kaki ini, yang kalau disentuh, itu biasa ada yang sakit, untuk kasus yang sakit pinggang. Tekan-tekan sedikit begini, kemudian kalau terasa sangat sakit hebat, maka, tekan di sini. Nah, di sini teman-teman. Tekan di sini, begini. Itu akan memberikan efek sensasi, seperti kesemutan di kaki, memberikan sensasi, seperti kena strung ringan. Nah, itu, jempol saya bergerak. Nih, kalau saya tekan di sini, itu jempol bergerak. Kemudian selanjutnya, ambil lagi di sini, yang membuat jempol dan jari kaki, terasa bergerak. Oke, nah, di bagian betis, ini banyak sekali pertanyaan, teman-teman. Pak Mumin, otot betis saya di belakang sering naik. Nah, kasih begini, ya. Kalau untuk sendiri, teman-teman boleh mengambilnya begini. Nah, pakai jempol. Ini saya sendiri, dengan satu tangan bisa pakai jempol. Apalagi kalau dengan dua tangan. Jempolnya diambil begini, di bagian belakang betis. Kadang-kadang kan betis suka pegal. Ambil dari sini. Ini ujung ototnya, ya, teman-teman. Nah, saya balik di sebelahnya, di sini. Ya, caranya begini. Diambilnya. Oke, nah, begini. Nah, di sini. Diambil otot ini. Masukkan tangan, ke dalam begini. Memang kadang sakit. Ambil terus, sampai sakitnya hilang. Begini. Begini caranya. Kemudian, kemudian tarik ke bawah begini. Tarik ke arah bawah. Jangan mendorong ke atas. Ini ditarik ke bawah begini. Di bagian belakang betis. Bagian belakang betis, tarik ke bawah begini. Kemudian, kalau sendiri bisa dengan cara seperti ini. Nah, dari atas ke bawah. Tarik ke bawah begini. Oke. Nah, jadi langkahnya, saya kasih tahu lagi. Ini satu di sini. Begini. Di bawah lutut ini. Ambil di sini. Begini. Nah, kemudian di sini. Di bagian ini. Kemudian, di antara mata kaki, teman-teman, di antara mata kaki begini. Di antara mata kaki tekan. Tekan begini. Gerakkan. Gerakkan begini. Cara gerakannya begini. Sambil menekan. Kalau terasa sakit. Kalau terasa sakit, jangan di bagian ini terus. Lakukan gerakan sebaliknya di sini. Di belakang mata kaki. Cari urat yang, kalau disentuh begini. Tarik ke dalam begini. Kalau disentuh, itu memberikan efek sensasi kesemutan di kaki. Kemudian di sini. Nah, kalau pada bagian ini, ketika digerakkan begini, itu akan bergerak di ujung jari. Uratnya ini yang ditekan-tekan begini. Boleh menekan dengan cara tekan-angkat. Tekan-angkat. Boleh dengan cara menggerakkan begini. Begini. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk teman-teman yang mengalami masalah pada bagian kaki. Pegal di malam hari. Betis pegal. Itu bisa dilakukan teknik ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk relaksasinya. Tadi bisa dilakukan gerakan seperti itu dari arah luar. Lakukan juga dari arah dalam begini. Ini. Mengikuti tulang kering ini. Nah, saya contohkan. Ini dari atas ke bawah. Yang menekan hanya jempol. Yang di luar tidak menekan. Hanya mengikuti. Sampai ke bawah ini. Lakukan gerakan seperti ini. Dari atas ke bawah ya. Jangan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya itu akan membuat sumbatan-sumbatan pada bagian urat-urat ini sehingga setelah selesai biasanya sakit kalau sebaliknya. Begini saja. Dari atas ke bawah. Nah, kemudian Pak Mumin. Tumit saya sakit. Kasih begini. Ya. Buat tumit itu pas di tengah-tengah. Kemudian lakukan gerakan seperti ini. Nah, lakukan gerakan seperti ini. Ini. Ulangi beberapa kali ya sampai agak relax. Nah, ingat titiknya tadi. Satu di sini teman-teman ya. Titiknya di sini. Titik tekannya. Satu. Dua di sini. Tiga di bagian ini. Tapi jika di bagian ini sakit maka ambil titik di belakang ini. Selanjutnya di titik ini. Gerakan begini. Gerakan begini. Begini. Sebelahnya juga sama begini. Oke. Nah, kemudian lakukan relaksasi dengan cara ini didorong dari bawah ke atas. Begini. Nah, karena sendiri kalau sendiri ambil dari bawah ke atas. Begini. Kalau sendiri. Ya. Ini dengan empat jari menekan semua ke atas. Begini. Di samping tulang kering. Bagian luar. Begini. Sama seperti di sini. Diambil lagi begini. Dari bawah ke atas. Semua jari rapat. Begini. Oke. Mudah-mudahan video ini bawa bermanfaat. Jadi yang dari di bagian dalam tulang kering. Begini. Dari atas ke bawah. Ini jempol yang rapat. Dari atas ke bawah. Begini. Untuk relaksasinya. Di bagian luar tulang kering. Dari bawah ke atas. Begini. Boleh menggunakan jempol dari bawah ke atas. Begini. Nah. Dari bawah ke atas. Cuman jangan terlalu cepat begini. Buat serileks mungkin. Ini untuk diri anda sendiri. Nah. Jadi kalau pegal di kaki. Ikuti video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan untuk tekan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang. Dilimpahkan urusan rejekinya dan dimudahkan urusan rejekinya. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.